Ketika Pak Sadat menyadari misinya, menyadari visinya, menyadari bahwa saya ini siapa dan pelanggan saya siapa, itu mulai makin jelas arah jalannya bisnis gitu ya. Itu adalah modal untuk bisa masuk ke level 3. Nah itu kalau dibahasanya NEMAW itu ketemu posisioningnya Pak? Nah persis sekali. Itu kenapa kita hire NEMA untuk membantu kita? Jadi teman-teman yang punya kegelisahan yang sama seperti Asia Vesta, gak salah kalau kemudian berkolaborasi dengan NEMA. Oke Pak, sebelum masuk ke perusahaan level-level tadi dan gimana teknis perjalanan melakukan IPO. Jadi Asia Vesta ini posisioningnya apa sih Pak? Modelnya pendampingan kah? Atau modelnya konsultan kah? Apakah misalnya kalau konsultan kamu saya IPO kan, bayar sekian? Atau gimana sih betulnya Pak Sadat? Oke, jadi misi dari Asia Vesta kita adalah, kita ini investor. Oke, investor. Tepatnya kita ini bukan holding company, tapi kita bukan operating holding. Bukan operating holding. Artinya kita adalah investment holding, berbeda dengan operating holding. Kalau operating holding dia itu mengoperasikan satu bisnis dan bisa jadi membeli perusahaan cara mayoritas. Oh bedanya investment dan operating holding seperti itu Pak? Kalau operating holding dia punya bisnis dan kemudian dia bisa jadi mengakuisisi perusahaan untuk dioperasikan, untuk mendukung bisnis utamanya. Operating holding pasti akan memiliki perusahaan atau berinvestasi itu kebanyakan secara mayoritas. Jarang sekali dia melakukan akuisisi perusahaan dan kemudian mengambil porsi minoritas. Oke, nah sementara kalau investment holding, kita fokusnya bukan pada mengoperasikan perusahaan. Kita fokusnya pada berinvestasi. Jadi bagaimana kita berinvestasi di satu perusahaan, kalau dalam hal ini di Asia Vesta, kita adalah investment holding yang akan berinvestasi di perusahaan level menengah dan kecil dan menengah, UKM. Dan kemudian kita akan kembangkan menjadi korporasi. Oke. Nah, apa yang kita lakukan untuk menjadikan dia korporasi melalui proses IPO tadi itu Pak? Oke, berarti Asia Vesta adalah investment holding ya? Betul. Oke, teman-teman catat investment holding, bukan konsultan ya? Bukan. Jadi kita juga bukan, pertama bukan operating holding. Bukan operating holding juga yang akan mengakuisisi. Yang akan mengakuisisi. Jadi bahkan kita menetapkan syarat gitu ya. Kalau kita mau invest, kita harus pastikan bahwa si founder ini masih tetap mau melanjutkan usahanya. Oke, itu poin intinya ya? Karena kalau kemudian misalnya ada beberapa perusahaan yang datang ke kita, terus kemudian, Pak saya mau jual perusahaan ini. Waduh, gue nggak tahu caranya. Yang jalanin siapa? Yang jalanin siapa gitu. Karena kita nggak punya kemampuan di situ. Atau ada perusahaan yang foundernya itu sudah capek gitu ya. Jadi dia sudah capek bisnis ya. Udahlah, saya mau IPO Pak. Nah terus gimana maksudnya? Yang penting saya mau keluar Pak gitu. Ya nanti Pak Sada yang ngerusin. Oh ya nggak juga gitu ya. Itu nggak mungkin melakukan seperti itu gitu ya. Dan atau itu tadi, kita kemudian investasi dan kemudian ada rencana suatu ketika, kita akan akuisisi itu semuanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena itu bertentangan dengan kriteria investasi kita. Bertentangan dengan misi kita. Misi kita adalah kita mau pastikan bahwa si investi itu pasti akan tetap mau menjalankan perusahaannya. Sehingga salah satu kriteria kita biasanya, si investi ini harus umurnya masih produktif. Karena masih panjang ya. Secara itu gitu kan. Jadi paling tidak kita biasanya punya kriteria orangnya umurnya antara 40-50 lah. Berarti saya belum boleh nih karena masih usia 38. Dua tahun lagi udah di akhirnya. Kasih diskriminasi lah. Tapi gini, tapi prinsipnya kenapa ada angka 40-50? Itu usia dimana seseorang itu cukup matang. Tapi masih semangat. Dia sudah memiliki wisdom, sudah punya pengalaman. Bahkan punya pengalaman hampir mati bisnisnya gitu ya. Tapi masih hidup. What doesn't kill you make you stronger. Dia lebih kuat sebenarnya. Karena ada pengalaman mau mati gitu ya. Pasti pengusaha-pengusaha yang dia berbisnis selama 10 atau 15 tahun mengalami masa-masa dimana dia hampir mati gitu ya. Tapi bisa bertahan. Itu poin intinya disitu. Itu poin intinya. Dan itu biasanya dicapai di usia 40-50 tahun. Kalau orang itu usianya sudah 65, itu biasanya sudah... Cara berpikir beda. Cara berpikirnya udah beda. Ada itu orang yang datang ke kita usianya sudah lanjut gitu ya. Tapi waduh ini kita jadi mikir-mikir ini siapa yang mau nerusin usaha ini gitu ya. Jadi itu bukan kriteria ideal kita sebenarnya. Selain itu tadi. Jadi kita invest di perusahaan UKM yang sudah mapan. Jadi sudah mapan perusahaannya. Harus sudah mapan. Karena gak mungkin kita invest di perusahaan yang startup. Kriteria UKM menurut Asia Vista. Oke. Jadi kita ada... Jadi ini entrepreneurship level. Boleh dijelaskan ya Pak? Oke. Jadi ini perjalanan pengusaha. Oke. Dimulai dari level 1 ke level 2, 3, 4, sampai 5. Ya. Level 1 ini adalah level bootstrap. Level pengusaha memulai bisnisnya dari 0. Oke. Dia masih punya baru-baru itu punya ide doang gitu ya? Punya ide dan kemudian bisa mengeksekusi mas. Oke. Kalau cuma punya ide mungkin setengah gitu. Oke. Itu belum satu. Kalau ide aja. Oke. Karena ide itu ya belum tentu bisa dieksekusi gitu. Ya tapi ini sudah bisa dieksekusi. Sudah bisa dijalankan. Ya. Tapi dia levelnya masih struggle ya. Dia masih mencari bagaimana caranya. Mencari pasarnya. Upaya bisa survival. Ya. Atau ya bisa jadi dia itu ya. Yang penting bisa dapat cash flow. Ya. Untung itu yang penting bisa jalan lah gitu ya. Untung ya sudah. Yang penting bisa jalan. Untung secukupnya. Banyak orang-orang yang memulai usaha di sini. Dan kemudian bertahan di sini sampai seumur hidupnya. Oke. Dia nggak berhasil masuk ke level 2? Atau memang sengaja. Ibu-ibu yang dia punya usaha sebagai sampingan. Ya dia pasti mulai dari level 1 ini. Dia yang penting punya cash flow. Bisa cukup untuk membiayai dan membantu keuangan keluarga. Ya kalau Mas Dodi mencontohkan si Ali sama siapa? Ahmad. Ali dan Ahmad gitu ya. Itu salah satu misinya siapa itu? Ali atau Ahmad gitu? Oh iya ya. Ya Ahmad. Ahmad gitu ya. Itu membantu ibu-ibu supaya bisa membantu keuangan keluarga. Itu mereka melakukannya di level 1. Kebanyakan bisnis melalui level 1 ini. Jadi apakah level 1 pasti naik ke level 2 belum? Tentu. Bisa jadi memang dia misinya. Ya itu saya cuma ingin membantu keuangan keluarga saja. Jadi ya saya nggak kepingin gitu ya. Dia ingin punya perusahaan besar yang kemudian bisa apalagi menjadi korporasi. Enggak lah. Oke. Bisa jadi itu memang pilihannya. Memang pilihan. Memang pilihan ya. Apakah salah? Enggak. Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Artinya ini pilihan. Gitu ya. Nah. Sebentar sebelum saya lanjut Pak. Saya ada pertanyaan Pak. Ya. Apakah misalnya begini Pak. Ketika misalnya ini saya udah pengalaman bisnis 20 tahun. Di bisnis jasa. Agensi dan percetakan. Betul. Ketika misalnya saya bikin bisnis baru nih. Bisnis saya misalnya bisnis baru jilbab. Saya nggak tahu. Nggak tahu bisnis jilbab itu gimana. Saya nggak punya-punya pengalaman sama sekali. Ketika saya masuk ke bisnis jilbab yang baru saya tekuni pada tahun ini. Apakah saya kembali ke level 1? Betul. Ya. Oke. Berarti kembali ke level 1 lagi ya. Kuncinya adalah bukan pada berapa lama kita berada di level 1 ini. Ada yang dia di level 1 ya itu cuma butuh 1-2 tahun. Kemudian bisa naik ke level 2. Oke. Tapi itu tadi seperti yang saya ceritakan ada orang yang seumur hidupnya. Seumur hidupnya gitu ya. Di level 1 terus. Itu di level 1. Dan sayangnya banyak sekali pengusaha di Indonesia yang disebut sebagai UKM. Ini pengusaha mikro. Ini paling banyak. Itu sering kalian. Kemudian kalau kita mendengar pernyataan bahwa di Indonesia ini jumlah pengusaha masih sedikit. Iya dan tidak. Iya. Gitu loh ya. Kalau saya bilang. Kenapa? Karena menurut saya pengusaha memang sedikit ya. Cuma sekitar 3% dari seluruh populasi. Ya kan? Dikit banget gitu loh. Sementara di negara-negara maju mereka bisa mencapai 5-10%. Tapi jangan salah gitu loh. Nigeria itu pengusahanya 60%. Pengusahanya 60% Nigeria? Iya tapi UKM semua. UKM semua. Mikro semua gitu loh. Sehingga kontribusinya bagi negara hampir tidak ada. Mereka cuma memilih menjadi UKM itu karena tidak ada sektor formal di situ. Terpaksa mereka. Satu-satunya cara bertahan hidup ya jadi pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha UKM. Pengusaha mikro. Jualan lah ya. Jualan. Oke. Sehingga tidak ada nilai tambah bagi yang besar bagi negara gitu loh. Bagi bangsa gitu loh. Terkait tadi ya level 1 dan jumlah pengusaha yang ada di Indonesia. Kalau saya melihat data dari Departemen Koperasi itu menunjukkan bahwa ada 60 sekian juta pengusaha UKM. Tapi 95 atau 96 persennya ada di level mikro. Yang dimana omsetnya itu level mikro kriterianya adalah omset setahun itu maksimal 300 juta. Betul. 300 juta itu kalau saya bagi dengan 12 bulan, sebulan 25 juta. 25 juta kalau saya bagi dengan 30 hari, kira-kira maksimal sehari omset 1 juta. Betul. Dan itu pengusaha terbanyak di Indonesia. Apakah itu yang dimaksud? Betul. Ya. Jadi apa? Pengusaha level 1 ini adalah pengusaha mikro sebenarnya. Oh di Indonesia mikro. Di Indonesia itu pengusaha mikro. Yang memulai bisnisnya memang dari awal sekali. Tapi coba bayangin mas. Kalau pengusaha kita, kebanyakan pengusaha mikro. Ya bisa jadi dia bekerja sendirian. Ya. Gak perlu ini apa namanya. Pekerja. Gak perlu ting. Dia tidak akan membangun ting. Dia cuma yang penting ada bisnis. Cukup untuk dirinya saja. Kalaupun ada tim, mungkin 1-2 orang bayarnya kadang-kadang gak sesuai dengan UMR. Nah itu kalau semua pengusaha seperti itu, itu sayang banget gitu lah di Indonesia ini. Sementara saya yakin banyak orang-orang yang sebenarnya berkesempatan untuk naik ke level 2. Oke. Level 2 ini adalah level di mana bisnis itu sudah mulai stabil. Dia sudah ketemu nice market-nya. Oke. Dia sudah ketemu cash flow-nya. Oke. Pola cash flow-nya ya. Cash flow-nya udah ketemu. Mau dia ngutangin, mau dia bayar cash, mau dia utang dulu atau dia harus bayar di depan. Itu sudah ketemu. Sudah ketemu alurnya. Iya. Sudah ketemu ya. Cash flow steady. Sudah steady. Oke. Dan salah satu cirinya, si pengusaha ini sudah menjadi orang kaya. Definisi kaya-nya Pak? Ya, dia sudah cukup lah sebagai... Sudah gak mikir lagi hari ini mau makan apa. Enggak. Sudah gak mikir lagi dia di level 2. Iya. Dia sudah cukup. Sudah sultan. Iya. Sultannya bisa jadi sultan level kampung, atau level kecamatan, atau level kota. Iya, 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 iya. Tapi pasti bukan level nasional. Oke. Gitu. Oke. Tapi sering kali mas ya. Jadi kadang-kadang ya prosesnya yang seperti itu ya. Taruhlah misalnya level 1 ini 5 tahun. Kemudian dia naik ke level 2 5 tahun. Setelah setahun ke 10, dia mulai bisa menikmati. Oh, Alhamdulillah ya. Dia bukan bisa naik haji berkali-kali. Bisa menyantuni anak yatim. Iya. Bisa bikin pesantren. Bisa apapun. Nikah lagi. Bisa nikah lagi. Kalau itu sebenarnya gak mau bukannya ya. Level 1 pun kalau mau nikah lagi, nikah lagi. Oh, iya, ya. Jadi apa, intinya dia bisa anu gitu lah. Tapi ada salah satu ya tadi, apa, yang Mas Dodi juga sampaikan gitu ya. Kadang-kadang yang terjadi di level 2 ini, dia sudah stabil bisnisnya. Terus kemudian bikin bisnis baru. Ada hubungannya dengan bisnis pertama? Belum tentu. Bisa jadi gak ada hubungannya. Iya. Oke. Jadi sehingga tidak ada sinergi di situ. Tidak ada yang bisa disinergikan. Jadi ya ini bisnis ini jalan sendiri. Jadi pertama bisnisnya konsultan. Yang kedua bisnisnya salon. Puliner. Ada salon gak boleh. Oh, puliner. Gak ada hubungannya semuanya. Iya, iya, iya. Dan semuanya berjalan sebagai level 1 atau level 2. Tidak dikelola sebagai korporasi. Oke. Nah, ini cukup banyak di kita. Cukup banyak di kita. Dan banyak sekali yang kemudian mereka sampai di level nyaman. Sudah di zona nyaman. Karena memang nyaman sekali loh. Sudah hari-sudah hari kok. Sudah sultan itu. Sudah sultan. Ngapain nih? Ngapain repot-repot mas? Emang buat apa gitu loh. Jadi korporasi. Pusing gitu ya. Nanti kalau jadi korporasi, saya bisa dapat apa gitu. Itu kadang-kadang pertanyaan seperti itu, itu karena merasa nyaman tadi itu. Padahal kalau kemudian kita telah lebih jauh lagi mas ya. Level 2 ini, si pengusaha memang sudah kaya. Dia bisa jadi memiliki karyawan banyak gitu ya. Bahkan bisa jadi sangat banyak. Tapi pertanyaannya. Yang terjadi seringkali adalah sistem prosedur atau kekuatan dari bisnis itu sendiri itu terpusat pada si pengusaha ini. Oke. Itu ciri dari level 2 ya? Oke. Jadi apapun itu ada di otak si pengusaha ini. Saya nggak usah jauh-jauh contohnya. Saya sendiri ya, Asia Vesta. Itu selama 10 tahun terakhir itu kita beroperasi sebagai level 2 mas. Oke. Ya. Baru kali ini begitu kita kemudian menentukan bahwa misi kita ya akan menjadi investment holding. Yang kemudian berinvestasi di UKM dan kemudian mengembangkan menjadi korporasi. Tapi yang lebih penting lagi adalah visi kita ya. Kita akan menjadi partner yang dipercaya oleh investasi dan calon investor yang lainnya. Ya. Ada satu lagi ya. Kita punya goals untuk IPO di tahun 2027. Oke. Jadi Asia Vesta akan IPO di tahun 2027. Begitu kita menetapkan bahwa kita akan dengan misi seperti itu, visi seperti itu, dan kemudian kita punya goals untuk IPO di tahun 2027. Mau nggak mau kita harus mengembangkan Asia Vesta sebagai korporasi. Kita harus naik mas ke level 3. Oke. Saya sudah lama mas di level 2. Oke. Jadi sebenarnya ada satu step yang menarik dari Pak Sadat ya. Ketika Pak Sadat menyadari misinya, menyadari visinya, menyadari bahwa saya ini siapa, dan pelanggan saya siapa, itu mulai makin jelas arah jalannya bisnis gitu ya. Betul. Itu adalah modal untuk bisa masuk ke level 3. Iya. Oke. Nah itu kalau di bahasanya Nema W itu ketemu posisioningnya Pak. Nah, persis sekali. Ketemu saya nih. Itu kenapa kita hire Nema untuk membantu kita. Jadi teman-teman yang punya kegelisahan yang sama seperti Asia Vesta, nggak salah kalau kemudian berkolaborasi dengan Nema. Untuk menemukan. Why? How? Dan kita mau kemana? Jadi seperti yang dilakukan oleh Asia Vesta sekarang, kita mau rebranding lagi. Asia Vesta ini mau seperti apa? Jadi level 2 tadi itu, sudah cukup nyaman, itu kalau kemudian diterus-terusin Mas. Ya, saya waktu itu pertanyaannya simpel aja. Kalau saya mati, anak saya bisa nerusin usaha ini nggak? Ternyata jawabannya belum tentu. Karena apa yang menjadi inti dari kekuatan Asia Vesta itu ada di otak saya. Begitu saya mati, kekuatan itu hilang. Dan itu yang banyak terjadi di pengusaha level 2. Banyak pengusaha, karena bisnis level 2 itu hanya bisa dijalankan oleh pengusaha juga. Hanya bisa dijalankan oleh pengusaha juga. Kenapa? Karena itu tadi, sistem, struktur, segala macam itu ada di kepala si owner. Jadi, contohnya saya tadi itu aja. Nah, sehingga kita berkeinginan untuk salah satunya merebranding Asia Vesta ini. Untuk merumuskan ini, kita punya loh misi, visi, goals ya. Tapi ini bagaimana supaya ini bisa difahami oleh semua orang di Asia Vesta menjadi short vision. Jadi visi yang diketahui oleh semua orang. Sehingga mereka tahu gitu loh ya, Asia Vesta itu mau apa. Oke? Nah, ini proses masih. Jadi ini kita membantu perusahaan level 2 naik ke level 3. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kita sendiri juga harus melakukan. Asia Vesta sendiri harus melakukan. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Alhamdulillah dibantu oleh Neiman. Alhamdulillah. Terima kasih banyak mas. Kita diberi kepercayaan untuk membantu Asia Vesta. Saya bersyukur sekali, beruntung sekali bisa mendapatkan kepercayaan itu. Saya dapat ilmu, tambahan baru, jaringan baru. Masya Allah. Sangat-sangat, Masuddi. Jadi, proses menjadi perusahaan level 3 tadi itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita mempersiapkan perusahaan kita itu, ya. Sehingga structure, sistem, ya. Ada structure, ada sistem, ada leverage. Leverage ini adalah, jadi kalau tadi itu semuanya tergantung saya, tapi pada saat sudah di level 3, ini korang-korang yang bekerja di Asia Vesta, ini betul-betul bisa bersinergi. Bisa betul-betul bersinergi bukan lagi tergantung pada saya. Bukan tergantung pada satu orang, sehingga kita bikin itu yang namanya SOP, bisnis proses, bisnis proses dari step pertama seperti apa, step kedua seperti apa. Jadi, kalau dalam hal ini kita memilih investi misalnya, itu prosedurnya seperti apa. Terus kemudian step kedua prosedurnya seperti apa, step ketiga seterusnya sampai kemudian step kelima. Kita memiliki SOP seperti itu. Yang dulu, ya, itu ada di otak saya semua. Tapi sekarang kita tentukan itu sebagai SOP, ya, sebagai satu sistem sehingga bisa menjadi leverage, bisa menjadi nilai tambah, gitu. Terus yang penting lagi, kita punya functional organization chart. Jadi, kita punya struktur organisasi yang berfungsi, ya, berbeda dengan level 2, ya. Kita punya kadang-kadang struktur organisasi, gitu ya, tapi ya, pokoknya kalau ada apa-apa tinggal tanya ke bos aja. Itu kata-kata itu menarik, tuh, functional organization chart. Karena selama ini banyak yang punya organization chart, tapi nggak ada fungsinya. Betul, ya. Komisarisnya, istrinya. Terus kemudian pemegang sahamnya yang tercantum di perusahaan itu siapa. Jumlah struktur sahamnya juga gimana, nggak jelas, gitu ya. Yang penting bisa jalan. Itulah jadi pengesah level 2. Oke. Tapi di level 3 nggak bisa. Dan inilah level minimal untuk perusahaan itu IPO, Mas. Oke. Berarti-artinya kalau tadi Asia Vesta membidik UKM di level 2, maka akan dibuat level 3 dulu. Pasti. Harus. Karena memang misi kita menaikkan sampai ke level 3. Artinya tuh? Kan kalau bisa ke level 4, Mas. Oke. Tapi itu nggak ada biayanya dari Asia Vesta, ya? Tidak ada. Karena kita menjadi owner. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Ini garis bawah ya. Bahwa Asia Vesta bukan konsultan untuk meng-IPO-kan. Catatan tuh ya. Karena Asia Vesta adalah investor yang dimana masuk ke dalam bisnis itu untuk membantu dari sisi keuangan, administrasi, merapikan segala macam hal untuk dari berubah dari, meningkat dari level 2 menjadi level 3 untuk persiapan untuk IPO. Secara unorganic istilahnya. Oke. Secara unorganic. Apalagi itu, Pak? Unorganic itu ya kebalikannya dari organik. Jadi kalau organik itu, kita punya laba tahun ini 1 miliar, kita masukkan ke perusahaan. Oke. Kemudian kita, apa, berarti perusahaan kita jadi nilainya taruh aja 2 miliar. Iya. Tahun depan punya laba 1,5 miliar, kita masukkan. Masukkan lagi? Iya. Jadi 4,5 miliar. Oke. Oh, seperti itu. Itu organik. Itu organik. Organik. Oke. Kalau unorganic ya, dengan membentuk struktur sistem gitu ya, kita mensinkronkan bisnis proses, legal, finansial, nilainya bukan lagi menjadi, itu tadi, organik tadi itu. Seperti idea Indonesia, dari nilainya hanya belasan miliar, itu kita bisa tingkatkan menjadi, kita bisa jual nilainya menjadi 150 miliar. Oke, itu disebut dengan unorganik. Itu unorganik dalam waktu cepat. Itu bisa kita capai, ya, coba kebayangkan kalau misalnya belasan miliar tadi itu dapat untung sekian, 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 dikumpulin, ya bisa jadi 8 atau 10 tahun lagi tercapainya. Iya, betul. Tapi ini kita bisa lakukan dalam waktu 2 tahun. Wow, wow, wow. Gitu ya. Oke, terus Pak, mau dilanjutkan nggak Pak? Ini apa, level selanjutnya ini saya jelaskan dikit ya, jadi ini adalah level lanjutan dari level 3. Jadi level 1, 2 itu level bisnis ya, level bisnis atau usaha gitu ya. Kalau 1 masih dagang mungkin Pak ya. Iya, dagang lah gitu ya. Ya, 2 bisnis tuh. Iya, kira-kira seperti itu. Tapi level 3 dan 4 ini adalah level korporasi. Oke. Kalau yang level 3 itu kuncinya adalah struktur dan sistem, tapi ownernya masih berperan di situ. Ya. Banyak startup-startup yang langsung ke level 3 ini, Mas. Yang kemudian dia mendapatkan injek dari investor dalam jumlah besar, triliunan, itu dia langsung naik ke level 3. Oke, lompat langsung dari level 3. Dibikin bisnis ya, tapi dia langsung membangun sistem, struktur ya, dan langsung naik ke level 3. Wow. Tapi pada saat itu ya, di level 3 itu sebenarnya pengusaha ini masih harus berperan. Ya, si pengusaha ini harus berperan, harus tetap terlibat. Cuman, sudah berbeda keterlibatannya. Ya, kalau dulu harian ya, jadi kalau salah satu cirinya pengusaha level 2 yang saya pernah tanya itu, pernah libur nggak? Oh, pernah, Mas. Ya, libur. Berapa lama? Ya, 3 hari. 3 hari itu nggak ngontak-kontak perusahaan sama sekali. Ya, dikontak sih. Setiap hari. Itu bukan libur. Pernah nggak libur sampai satu minggu lebih gitu ya. Ya, pernah gitu. Umroh gitu ya. Nggak hubungi perusahaan sama sekali. Ya, masih hubungi sih. 3 hari, 4 hari sekali gitu ya. Masih hubungi gitu ya. Tapi kalau perusahaan sudah sistemis ya, dia mungkin memang harus berperan, tapi minimal dia mungkin cuma perlu datang seminggu atau sebulan sekali. Kalau perusahaan sudah level 4, dia sudah punya profesional team. Ya, sudah semua orang di situ sudah punya enterprise komitmen. Dia sudah punya komitmen bahwa ini untuk perusahaan, bukan untuk si owner aja gitu lah. Dan ini leverage-nya sudah lebih optimal lagi. Ini perusahaan yang bahkan bisa ditinggal sampai setahun, Mas. Ownernya ya itu nggak harus mengurusi perusahaan. Ya, dia ditinggal nggak apa-apa. Ya, banyak perusahaan yang sudah seperti ini. Sorry, tidak banyak perusahaan. Oh, tidak banyak ya. Tidak banyak perusahaan yang bisa seperti ini. Tapi perusahaan-perusahaan besar ya, yang sudah memiliki karyawan ratusan, atau bahkan ribuan gitu ya, itu ya, apa, dan kemudian sudah dikelola oleh profesional, ya, sudah tidak ada keterlibatan si ownernya lagi, ya, itu berada di level 4. Level 5, ya, ini adalah perusahaan level 4 yang sudah levelnya internasional, Mas. Sayangnya, hampir tidak ada perusahaan di Indonesia yang mencapai level 5 ini. Perusahaan lokal Indonesia yang berhasil sampai di level 5. Betul, ya. Padahal ini sebenarnya kunci kemajuan suatu bangsa. Oke, karena devisanya masuk terus, ya. Betul. Coba bayangkan, handphone kita produk mana? Apple, Wak. Amerika. Apple, Amerika. Ya, handphone saya Korea. Korea, Samsung tuh. Ya kan? Ya. Terus, apa, TV. Jepang. Jepang, ya. Dan seterusnya, ya. Itu paling simpel aja cara bermikinnya. Dengan mereka ini sebagai pemilik merek, ya, yang sudah global, devisa itu kan mana? Ke negara mereka. Ke negara mereka. Ke negara mereka. Kalau kita lihat, coba, mana perusahaan-perusahaan atau produk Indonesia, asli Indonesia yang kemudian mengglobal. Kayaknya ada, Pak. Ya. Indomie. Indomie. Ya, itu salah satunya. Tapi itu bisa satu sama satu kayaknya, Pak. Ya, jarang sekali. Tapi bahkan consumer goods kita aja, ya, itu produksi Unilever. PNG. Betul. Perusahaan seperti itu, kita sudah nggak tahu, Mas, ownernya siapa. Ya. Ya, ownernya ini bisa jadi cuma memiliki saham beberapa persen. Tapi perusahaannya sudah ratusan triliun. Ya, dia itu sudah beroperasi di lebih dari separuh negara di dunia. Kalau itu nilai 100T, saya cuma ownernya 1% dan 1T. Gitu. Ya, jadi perusahaan-perusahaan seperti ini sudah beyond level 4. Sudah di atas level 4. Ya, jadi pasti perusahaan yang di level 5 ini sudah pasti dia perusahaan publik. Level 4 kebanyakan perusahaan publik. Tapi nggak semuanya. Level 3, ya, bisa perusahaan publik, bisa nggak. Oke. Nah, tapi kembali ke tadi, ya, bahwa kita, kita itu adalah investor yang membantu UKM naik dari level 2 ke level 3. Betul. Oke. Ya. Ya. Terima kasih.